Intro Baik Buya selanjutnya Assalamualaikum Buya mau bertanya Assalamualaikum Saya kerja di orang Disuruh beli barang seharga 25 ribu rupiah Dan itu harga pasar Tapi saya beli langsung Dari pengepul lebih murah Buya Hanya harga 10 ribu rupiah Saya kasih sama bos Harga pasar Boleh enggak seperti itu Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda harus tahu siapa Anda Jika Anda menjadi wakilnya bos Anda Hanya bertugas untuk membeli Maka ketahilah Biarpun harga naik turun Anda tidak bisa mengurangi Anda tidak mendapatkan bagian Karena Anda wakil Artinya apa? Anda disuruh tolong belikan saya sesuatu Anda wakil dari saya Maka Anda tidak boleh berbisnis Berbisnis balik perwakilan ini Jadi Anda haram Dan Anda berkhianat Dan Anda pengkhianat Kalau Anda mengangkat harga di depan bos Anda Harganya dapat 10 ribu Dikasihkan bos tetap 25 Anda bohong Anda berkhianat Anda tidak bisa dipercaya saat itu Kalau Anda ingin berbisnis Bilang sama bos-bos Kalau saya dapat lebih murah gimana? Ke bos tetap 25 ya? Oh ya tetap? Tidak apa-apa Kalau sudah bos mengizinkan boleh Kalau tidak Maka Anda ini sebagai wakil saja Dan tidak boleh berbohong Tapi alangkah banyaknya manusia berbohong Ini kadang Tidak saja Oh menjadi petugas belanja masjid Ini sudah pakai Ini masih jadi tukang belanja Sudah begitu Itu kalau jadi pejabat negara korupsi itu Beli besi misalnya Harganya Berapa? Harganya ini Harganya Anggap saja 100 ribu Sudah umum harga 100 ribu Itu sudah ada kong kali kong dengan Dengan sananya itu Sebetulnya harga 90 Tapi ditulis sama Sama yang jual itu menjadi 100 Jadi nanti laporannya ke pengurus masjid 100 Tapi dapat 10 ribu Haram pengkhianat itu manusia Wah itu bakat jadi koruptor itu Deraka jahannam itu manusia Tidak boleh itu Maka bakat Jualan sayur pun ya Jadi pembantu beli sayur pun Harganya 500 Dibilang 700 Korupsi Pernah suatu ketika ada sebuah Ini kadang Pondok Khususnya kerja di tempat-tempat mulia Pondok Kalau mau belanja Jangan sampai mengangkat harga Kalau mengandas sebagai wakil Kecuali Anda jual beli ke pondok Anda jual beli ke pondok Saya jaya Itu beda ceritanya Awas Tolong amanat Kadang begitu menganggap Sobat Anda pun akan kecewa jika ada orang semacam ini Tidak benar Makanya ada sebuah pondok pesantren Ada seorang bekerja Terbanyak kong kali kong dengan tukang itu Itu tidak benar itu Tolong ngurahkan saya Sama Ada kerajaan dari sebuah kerajaan Kerajaan mana itu Lupa itu Di Indonesia Tidak tahu tanda Jadi sebuah Jadi pegawai kerajaan itu Kalau makan di rumah makan Kalau bilang pemda Tidak enak nanti Sebuah kerajaan itu Pegawainya rumah makan Itu sudah kong kali kong Dengan yang punya warung Tolong nanti harganya dinaikkan Atau kasih kuitansi Kosong Sama kasusnya Ini tidak boleh Bohong Haram Kita perlu bangun kejujuran Katakan kepada bos Ternyata ada barang murah Harganya cuma 10 ribu Di pasar Harganya 25 Kalau ternyata bos lapang hati Anda akan dikasih hadiah Kalau tidak Anda mendapatkan pahala Selesai Awas hati-hati Ini harus ditekankan masalah begini Anda harus amanat Anda tidak boleh menaikkan harga Sama Kalau Anda ditukaskan Tolong jualkan mobil saya Kalau Anda Menjualkan mobil saya 60 juta Ternyata setelah Anda jual Menjadi 70 juta Anda tidak berhak Yang 10 juta Kenapa Anda wakil Kecuali saya ngomong Tolong jualkan mobil saya 60 juta Kalau lebih Boleh buat kamu Nah begitu baru boleh Kalau tidak tetap tidak boleh Sebab kejujuran ini penting Sekarang repotnya Dunia ini Di saat manusia tidak jujur Sama bapaknya saja Pakai bisnis nanti Akhirnya sama istri Istri sama suami Sudah bohong Ada-ada bohong itu Semuanya laporan Anggaran belanja Sudah berdusta semuanya Hidup kok dijalankan Dusta itu Mau kemana Suami istri Dusta Sama bos Dusta Pengurus mesin Dusta Pondok Dusta Waduh Mau apa Makanya dipangkas Tidak Tidak boleh Hukumnya haram Wallah 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 Alam